Cuma itu jalan yang bikin kita emosi ya Kita arahnya sudah benar, tapi dia Banyak masalah yang lakar Seperti yang sempat saya itu Banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4 Sampai ngitungnya sampai bingul ya Assalamualaikum Assalamualaikum Pagi hari ini saya ingin Menunjukkan ya, suatu jalan yang bikin kita emosi ya Kenapa kita emosi? Ini adalah jalan searah Tapi banyak yang melawan arah Itu yang bikin saya emosi Nah, ini jalannya di mana yuk Barangkali lilik-lilik sudah tahu Di mana, dan akan saya tunjukkan ya Seberapa emosikah orang yang lewat jalan sini Nah Ini di sejarah Kebun Cowe Di sisi sebelah Baharat, nah timur sama saja Ini yang berada di sisi barat ya Dan di sini itu banyak orang Melawan arah-melawan arah yang bikin kita itu Gongkol Kita arahnya sudah benar Tapi dia Banyak masalah yang melawan arus Nah, seperti yang di sepat saya itu Ini ada motor ini warna merah ini Dia melawan arah dengan kecepatan tinggi ya Nah, ini Seperti dia Tidak ada otak gitu Kayak orang medan Jadi, banyak orang-orang melawan arus Melawan arus ya Seperti itu ya Itu tadi salah satunya Nah, cuma nanti yang paling banyak disediakan Di begatnya Suromadu itu Paling banyak yang melawan arah Jadi, hanya salah satu contoh ya Untuk jalan Kebun Cowe sendiri adalah Akses menuju ke jembatan Suromadu Dari sisi Surabaya ya Dan jalan ini mempunyai 4 lazur Dan satu sungai di tengahnya Nah, ini juga ada di begatnya yang melawan arah juga Dia tanpa pengenangan beda Yang melawan arah Dan inilah salah satu akses menuju ke Suromadu Dan satu-satunya akses menuju ke Suromadu Dari situ Surabaya Memiliki tempat lazur Dua lazur tanpa dan juga cepat Ini juga ada orang baru belok Yang mau melawan arah juga Memang kalau lewat tinggi juga harus hati-hati deh Masalahnya kadang yang melawan arah itu Dia nggak kelah Dia kenceng dulu jalannya Jadi, yuk, seperti itu Cara ketentuan Dan jalur tengah Yang dua adalah jalur cepat Jadi, untuk kecepatan tinggi Sebenarnya sih dibuatkan untuk mobil Untuk motor kiri Dia jalurnya dibuatkan untuk jalur yang sebelah kiri Nah, ini untuk kita lihat ada orang yang melawan arah Melawan arah ini cukup berbayar juga ya sebetulnya Misalnya kan ini dalam satu arah Dia melawan arah Jadi, takutnya ada risiko Jika terjadi sesuatu Nah, ini juga ada rombongan melawan arah ini Ada satu Ibu-ibu, dua, bapak-bapak Ini melawan arah semua ini Tiga itu Dan juga ada warna kemeda Empat Kita dalam satu kali perjalanan Dia sudah menemukan banyak orang melawan arah Menolak adalah harga mati Ada tenda juga di sini Nah, ini juga ada orang melawan arah Soalnya kapan hari saya lewat sini itu Ada banyak orang melawan arah Seperti rombongan dulu Biasanya itu juga sempat Banyak sekali yang melawan arus di sini ya Dan juga ada bapak-bapak yang melawan arah sama anaknya Mungkin kalau muster dia terlalu jauh ya Jadi, mungkin dia lebih ambil jalan pintas ya Dan di sini juga ada Mini Suramadu ya di atas ya Nah, ini adalah sempatan Suramadu Mini Nanti yang Mini juga ya Buat biasa nih Alias sempatan penyebangan ya Dan di depan nanti juga ada Samsat Surabaya Sim Jadi, kalau kesampean atau paralitik lewat garis ini Saya syaratkan agar berhati-hati ya Soalnya, seperti ini kan Karena dia melawan arahnya itu Kecepatannya enggak pelan ya Takutnya kalau kurang konsentrasi Ya, bisa Bersata-bersata Penting ambil jalur yang sisi kanan ya Bisa mengambil dari sisi kiri ya Nah, ini enggak ada melawan arah Rata-rata warga di sini sekitar sini itu Kalau mau jalan Sebanyaknya dia melawan arah Nah, itu yang di depan ini Yang atas ke arah yang melawan arahnya Nah, ini sudah Enggak karu-karuan ini Ini bukan 1, 2 aja Ini sudah tiga Tiga yang melawan arah Ini rombongan ini Mulai dari pecah Naik motor juga Banyak orang lain Ini Sisi yang paling berbahaya Ya Paling banyak orang Melawan arah Ini dia dari gang yang sana Terbuka-buka itu Dan juga mau putar balik juga ya Dan buahnya Jadi, di sini juga Agak rawan Banyak sekali Kalau melawan arah itu Biasanya rombongan ya Banyak sekali ya Setelah itu Sudah enggak karu-karuan ya Apalagi di sisi kiri itu Banyak mobil parkir juga Mendukung ya Jadi, orang melawan arahnya itu Jadi, dia agak ke kanan Gak ke kiri Seperti ini Saya jalannya Sebelah sini lah Itu melawan arahnya Seperti itu ya Banyak sekali Satu, dua, tiga, empat Sampai Ngitungnya sampai Bingul ya Jadi, kalau lewat daerah sini Mending berhati-hati ya Nah, ini juga ada putar balik Juga melawan arah ini Nah, ini juga ada melawan arah Jadi, dia dari gang yang sana Itu dia langsung Belok kanan gitu aja ya Padahal jalannya Adalah jalan searah Nah, ini satu arah Nah, tidak diperhatikan Tidak digobri sama sekali ya Oleh para pengendara motor Yang berada di sekitar sumir ya Kurang lebih seperti itu ya Update-annya Jadi, di sini ada banyak orang Melawan arus Melawan arah Dan lain-lain ya Nah, untuk di sini sendiri Saya juga duing mau dibuat apa ini Banyak borong-borong Yang petebaran ya Di atas itu ya Kita akan pantau Apakah untuk terminal Untuk BLT Atau apa Saya juga masih Belum bisa memastikan ya Ada juga pasir Dan setiap itu ada batu Ini proyek apa Tidak ada tulisan ya Masalahnya ya Masih larang masuk Area berbahaya Ini kita sudah sampai Di jembatan cerumat Oke, ini kurang lebih seperti itu ya Update jalan yang agak berbahaya Tadi Jangan lupa Selesaikan terus Hanya di Marko Family A ini Oh, jalan-jalan ini Jalan ini Di bawah jembatan Suromadu Ini ada apa Tepat di bawahnya jembatan Suromadu Di bawahnya jembatan Suromadu Oh Oh, iya, iya Seperti itu, mas Seperti itu Di Di keruak Berjalan ke tengah Ini bawahnya Di sini pasir Jadi, tidak sakit Misalkan nyemplung Ini memang Kalau kondisi pagi hari Ini airnya surut Jembatan Suromadu Itu jembatan Cukup anak-anak kecil saja Dan Suromadu Di sini agak sedikit jembrut Oh, iya Ini anggapnya Bukan ke sekarang Bukan ke sekarang